Sampai jumpa di video selanjutnya Halo Sobat Inspirasi News, Prabowo Sutianto menutup tahun 2019 dan sekaligus mengawali tahun 2020 dengan sangat manis. Hal itu ditunjukkan Prabowo dalam unggahan foto dalam akun Instagramnya beberapa menit sebelum. Setelah pergantian tahun, sebaris kalimat Selamat Datang 2020 yang ia tulis sebagai keterangan foto seperti merefleksikan harapan dan semangatnya. Dalam beberapa menit, ribuan netizen menyukai postingan itu disertai komentar doa dan harapan untuk Prabowo. Sebelumnya Prabowo juga terlihat mengunggah foto sketch sadirinya bersama Jokowi. Unggaan ini tentu sangat menarik, terutama dilakukan beberapa jam sebelum pergantian tahun. Prabowo menyertakan kalimat ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini berusaha menjaga perdamaian. Di penghujung tahun 2019 ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam upaya menjaga perdamaian dan persatuan negara, kesatuan Republik Indonesia, tulis Prabowo. Dalam foto sketsa hitam putih yang diunggah, Prabowo dan Jokowi duduk berdampingan. Sikap Prabowo yang tersenyum menatap Jokowi yang tengah melihat ke arah depan seperti menggambarkan suasana hatinya yang menyukai kondisi saat itu. Sketsa itu diambil dari momen pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di MRT 13 Juli lalu setelah Pilpres. Dan memang pertarungan sengit antara kubu keduanya telah melahirkan suasana Pilpres menjadi cukup panas. Masyarakat terbelah dan berkonflik. Namun, usai Pilpres keduanya terlihat akrab. Pertemuan itu menjadi penutup rivalitas keduanya dan unggahan Prabowo bagai sinyal manis yang akan mengiringi langkahnya dalam mengemban tugas sebagai abdi negara bersama Presiden Jokowi. Setiap patriot memiliki hak yang sama untuk berjuang demi bangsa dan negaranya. Akan tetapi harus senantiasa menjaga jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita semua. Tulis Prabowo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!